Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Markus, pasal 10. Yesus meninggalkan Kapernaum. Ia berjalan menuju perbatasan Judea di selatan dan memasuki daerah sebelah timur sungai Yordan. Sebagaimana biasa, ia dikerumuni orang dan ia pun mengajar mereka. Beberapa orang farisi datang dan bertanya kepadanya. Apakah engkau membolehkan perceraian? Mereka bermaksud mencerah dia dengan pertanyaan itu. Apakah yang dikatakan oleh Musa tentang perceraian? Sahut Yesus. Ia membolehkan perceraian, jawab mereka. Musa mengatakan bahwa apabila seorang laki-laki ingin menceraikan istrinya, ia hanya perlu memberikan surat cerai kepadanya. Tahukah kalian apa sebabnya ia mengatakan demikian? Yesus bertanya lagi. Sebabnya ialah untuk menuruti kekerasan hatimu yang jahat. Tetapi itu sekali-kali bukanlah maksud Allah. Karena sejak semula ia menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka bersatu di dalam perkawinan. Oleh sebab itu, seorang laki-laki harus meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Dan yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kemudian, ketika ia berada di rumah bersama dengan murid-muridnya, mereka mengajukan lagi persoalan itu. Ia berkata kepada mereka, Apabila seorang suami menceraikan istrinya untuk menikah dengan wanita lain, ia berzinah terhadap istrinya itu. Dan jika seorang istri bercerai dari suaminya untuk menikah lagi dengan pria lain, ia juga berzinah. Pada suatu hari, ketika para ibu membawa anak-anak kepada Yesus agar ia memberkati anak-anak itu, murid-muridnya marah dan melarang mereka mengganggu Yesus. Tetapi, ketika Yesus melihat apa yang terjadi, ia merasa tidak senang terhadap sikap murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, karena orang-orang yang sama seperti merekalah yang memiliki kerajaan Allah. Jangan mengusir mereka. Dengan sungguh-sungguh, aku berkata bahwa orang yang tidak mau datang kepada Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan dibolehkan masuk ke dalam kerajaannya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya ke atas kepala mereka serta memberkati mereka. Orang kaya yang ingin masuk surga Ketika ia akan berangkat melanjutkan perjalanannya, seseorang berlari-lari kepadanya lalu berlutut serta bertanya, Guru yang baik, apa yang harus saya lakukan supaya dapat masuk surga? Apa sebabnya engkau menyebut aku baik? Tanya Yesus. Hanya Allah lah yang baik. Tetapi untuk menjawab pertanyaanmu, engkau sudah mengetahui perintah Allah. Jangan membunuh. Jangan berzinah. Jangan mencuri. Jangan berdusta. Jangan menipu. Hormatilah ibu bapamu. Guru, jawab orang itu. Semua perintah itu sudah saya taati sejak kecil. Yesus menatap orang itu dengan penuh kasih. Hanya satu hal yang masih kurang padamu, katanya. Pergi dan juallah semua yang kau miliki, lalu berikan uangnya kepada orang miskin. Maka engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian ikutlah aku. Orang itu tertunduk. Lalu ia pergi dengan hati yang sedih. Karena ia sangat kaya. Yesus memperhatikan dia pergi. Kemudian memandang sekelilingnya dan berkata kepada murid-muridnya. Sukar sekali orang kaya masuk kerajaan Allah. Mereka heran. Oleh sebab itu, Yesus berkata lagi, Anak-anakku, orang-orang yang mengandalkan kekayaannya, sukar sekali masuk kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta menerobos lubang jarum daripada seorang kaya memasuki kerajaan Allah. Murid-muridnya heran dan bertanya, Jikalau orang kaya tidak dapat diselamatkan, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus menatap mereka. Kemudian berkata, Tanpa Allah, hal itu mustahil. Tetapi bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Lalu Petrus menyebutkan semua yang telah ditinggalkan olehnya dan oleh murid-murid yang lain. Kami telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut guru, katanya. Yesus menjawab, Aku berkata kepadamu, bahwa setiap orang yang meninggalkan segala sesuatu, rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, ayah, anak-anaknya, atau harta miliknya, karena mengasihi aku dan karena mengabarkan berita kesukaan kepada orang lain. Ia akan mendapat ganti seratus kali lipat, rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan tanah, meskipun diserta penganiayaan. Semua itu akan menjadi miliknya di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Ia akan memiliki hidup kekal. Tetapi banyak orang yang sekarang dianggap terkemuka kalah akan menjadi orang yang tidak berarti dan banyak orang yang dianggap terkecil di sini akan menjadi yang terbesar di sana. Menuju Yerusalem Mereka sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Sementara murid-murid itu mengikutinya, mereka dicekam rasa cemas dan takut. Sekali lagi Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya semua yang akan dialaminya di Yerusalem. Bila kita sampai di sana, katanya, aku, Mesias, akan ditangkap dan dihadapkan kepada para imam kepala dan pemimpin orang Yahudi yang akan menjatuhkan hukuman mati ke atasku dan menyerahkan aku kepada orang-orang Romawi untuk dibunuh. Mereka akan mengejek dan meludahi aku. Mereka akan mencambuki aku lalu membunuh aku. Tetapi setelah tiga hari aku akan hidup kembali. Lalu Yaakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekat dan berbisik. Tuhan, kami ingin mengajukan permohonan. Permohonan apa? Tanya Yesus. Kami ingin duduk di atas tahta di sebelah tahta Tuhan di dalam kerajaan Tuhan Kelak. Kata mereka. Seorang di sebelah kiri dan seorang di sebelah kanan. Tetapi Yesus menjawab, Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian minum dari cawan kesengsaraan yang pahit yang harusku minum atau dibaptiskan dengan baptisan penderitaan yang harusku jalani? Ya, sanggup. Kata mereka. Yesus berkata, Memang kalian akan minum dari cawanku dan dibaptiskan dengan baptisanku. Tetapi aku tidak berhak menempatkan kalian di atas tahta di sebelah tahtaku. Karena penempatan itu sudah ditetapkan. Ketika murid-murid yang lain mengetahui apa yang diminta oleh Yaakobus dan Yohanes, mereka menjadi sangat marah. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, Sebagaimana kalian ketahui, raja-raja dan para pembesar di dunia ini menggunakan wewenang mereka untuk menguasai rakyat. Tetapi lain halnya dengan kalian. Siapa ingin menjadi besar di antara kalian harus menjadi pelayan kalian. Siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian harus menjadi hamba kalian. Karena Mesia sendiri berada di sini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak. Bartimeus yang buta Lalu sampailah mereka di Yericho. Kemudian, ketika mereka meninggalkan kota itu, orang banyak mengikuti mereka. Pada waktu itu, seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, sedang duduk di tepi jalan yang akan dilalui Yesus. Waktu Bartimeus mendengar bahwa Yesus dari Nazaret sudah dekat, ia mulai berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah saya. Diam, bentak beberapa orang kepadanya. Tetapi ia justru berteriak semakin keras. Oh, anak Daud, kasihanilah saya. Katanya berkali-kali. Ketika Yesus mendengar teriakan orang buta itu, ia berhenti lalu berkata, Suruhlah dia kemari. Mereka memanggil orang itu. Mujur benar engkau ini, kata mereka. Ayo, ia memanggil engkau. Bartimeus membuka jubahnya yang sudah tua itu, serta melemparkannya ke tanah. Lalu ia lompat berdiri dan mendapatkan Yesus. Apa yang engkau ingin kulakukan untukmu? Tanya Yesus. Guru, kata orang buta itu, saya ingin dapat melihat. Lalu Yesus berkata kepadanya, Baik, jadilah demikian. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Seketika itu juga, orang buta itu dapat melihat. Lalu mengikuti Yesus sepanjang jalan.